Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam jitu hari ini kita akan membahas materi termokimia tentang hukum HES yang hukum HES yang ini yang diketahui reaksi-reaksi kemudian ditanyakan delta H reaksi ya coba kita lihat ini ini ada diketahui ada 3 buah reaksi reaksi ini delta H nya ada reaksi yang ini delta H nya ada reaksi yang ini delta H nya ada nah kita disuruh mencari delta H ini reaksi yang keempat ini dengan bantuan delta delta H yang 3 reaksi yang sebelumnya gimana caranya coba kita lihat ya kita lihat reaksi yang ditanyakan ada apa aja disini disini ada N2 N2 ini ada di reaksi pertama reaksi kedua ketiga gak ada N2 nah dan dia ada di sebelah kiri tanda panah ini tanda panahnya sebelah kiri berarti dia reaktan ya yang ditanyakan juga di reaksi sebelah kiri berarti kita gak usah ubah dan disini satu disini satu berarti kita gak usah ubah ya tinggal tulis ulang nanti kita lihat ya hasilnya gimana N2 gas ditambah 3O2 gas ditambah H2 gas menjadi 2 HNO3 delta Hnya kita tulis ulang karena kita gak operasikan kan tadi cuma tinggal kita tulis ulang minus 207,1 kilojoule kemudian apa lagi disini ada 5 per 2 O2 karena ada O2 ada di 2 reaksi jadi kita tinggalkan dulu yang ini ya nah kita lihat yang N2O5 N2O5 ada di reaksi ke berapa ada di reaksi ke 2 reaksi ke 2 tapi yang diminta di soal adalah N2O5 nya ada di sebelah kanan tanda panah sedangkan di reaksi ke 2 dia N2O5 nya ada di sebelah kiri tanda panah berarti reaksi ke 2 ini kita balik kita balik kemudian udah kita balik aja ya karena sama-sama yang diketahui dan diminta satu disini jadi gak usah kita kalihin cukup kita balik kalau kita balik berarti yang produk jadi reaktan reaktan jadi produk tulis ya 2 HNO3 jadi di reaktan nih 2 HNO3 nya aki menjadi N2O5 gas ditambah H2O gas delta H nya sama dengan ini karena kita balik doang berarti tadinya plus jadi minus kalau minus nanti jadi plus ya kalau dibalik 208,5 kilojoule oke nah ini yang diketahui udah habis nih ya tinggal masih ada satu reaksi lagi apa nih yang bisa kita lakukan ya coba lihat disini disini tidak ada H2 kan ya tapi disini udah ada H2 nih H2 nya harus kita hilangin gimana caranya kalau kita hilangin berarti ini kita bisa ini kan ada di sebelah kiri nanti bakal muncul H2 di sebelah kiri kalau kita jumlahin semua ya kita hilangin H2 H2 nya kita bikin H2 nya di sebelah kanan maka reaksi ini harus kita balik dan kita bagi 2 kenapa kita bagi 2 disini adanya 1 disini adanya 2 makanya harus kita balik kita bagi 2 jadi ini kita balik kita bagi 2 ya maka jadinya tinggal H2O gas menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas delta H nya karena kita balik tadinya kan minus jadi plus plus dibagi 2 ya karena kan kita bagi 2 tadi jadi kalau dibalik kalau dibagi 2 kita bagi 2 juga delta H nya 143,2 kilojoule nah kalau sudah 3 reaksi ini kita operasikan maka kita tinggal jumlahin tinggal jumlahin reaksinya yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saling menghilangkan atau saling mengurangi coba lihat disini yang ada adalah 2 HNO3 sebelah kiri ada sebelah kanan ada H2 disebelah kanan ada disebelah kiri ada disebelah kanan ada kemudian O2 nah O2 disini disebelah kiri ada 3 O2 disebelah kanan ada setengah O2 berarti 3 dikurang setengah ya jadi tinggal berapa nih 3 kurang setengah berarti 5 per 2 ya 3 itu kan berarti 6 per 2 6 per 2 dikurang 1 per 2 berarti 5 per 2 O2 nya ya kemudian apa lagi H2O disebelah kiri ada H2O sebelah kanan ada H2O sehingga kita udah udah cerit semua ya sehingga tinggal apa N2 gas ditambah O2 tinggal 5 per 2 5 per 2 O2 gas menjadi N2O5 N2O5 gas gak ada yang ketinggalan ya yang lain sudah dicoret ya nah kalau ini sama dengan ini tadi kan ini ditanyakan ya yang ditanyakan sama dengan ini berarti kita udah selesai tinggal kita jumlahin ininya kita hanya tadi kita jumlahin kita dapat ini ditambah ini dulu ya ini ditambah ini dapatnya berapa nih ditambah ini dapatnya 425,5 kilojoule dikurang ini ini minus ya oke berarti ini masih minus minus 282,3 kilojoule baik sampai disini dulu ini adalah soal yang ditanyakan oleh siswa saya untuk kalian yang punya pertanyaan juga seputar kimia SMA silahkan kalian bisa email atau kalian masukin ke komen di bawah ini jangan lupa like dan subscribe boleh juga di share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam citu